Tim penyidik Unit 4 Subdit 3 Jatan Raspolda Sumatera Selatan, melakukan rekonstruksi kasus percobaan pembunuhan terhadap anggota DPRD Muratara Firsya Halakoni pada tanggal 20 September 2022 lalu. Penyidik juga menghadirkan dua tersangka langsung yakni Medi Arsyah 34 tahun dan Herdi alias Eng 36 tahun yang sebelumnya ditangkap di daerah Dayekolot, Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dikutif dari SumateraExpress.co, rekonstruksi dipimpin PS Kanit 4 Subdit 3 Jatan Raspolda Sumsel, Ibtu Taufik Ismail SHMH. Sedikitnya 17 adegan diperagakan dalam rekonstruksi digelar di halaman lapangan tembak Mapolda Sumsel, Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Korban Firsya juga hadir langsung pada saat rekonstruksi bersama lima orang saksi. Diketahui pada adegan 10 hingga 12 penembakan dengan menggunakan senjata api rakitan terjadi. Namun nyawa korban selamat karena dari empat kali penembakan dilakukan tersangka Medi tak satupun yang meletus alias Kets. Rekonstruksi ulang ini kita lakukan untuk melengkapi berkas perkara yang akan segera kita kirimkan ke Kejaksaan Tinggi, Ungkap Kasubdit 3 Jatan Raspolda Sumsel, Kompol Agus Prihadini KSI KMH Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Jadi saya tidak meyakinkan kalau insiden ini murni artinya mereka lakukan dengan nyatasi mereka sendiri. Bukan dendam atau apa yang sebenarnya? Karena mereka tidak punya dendam dan tidak punya persoalan sama saya. Artinya ada? Jadi saya yakin dan percaya ya, dibalik kejadian ini pasti ada aktor intelektualnya. Besar mungkin ini bayaran. Saya berharap dengan hasil rekonstruksi yang sudah kita lakukan bersama ya, semoga artinya pihak pendagang hukum bisa menyindak dengan seadil-adilnya. Yang telah dilakukan pelanggaran hukumnya oleh mereka. Tim Linggau Pos Digital mengabarkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.